Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa ini? Bangis dan dokter sehat Amin Saya hamba Allah dari Baram Baram dari mana ini? Batam Bukan ini Baram Yahusnudon itu salah ngetik Coba begitu Batam Barangkali ada kota baru Mau bertanya sur tema Saya seorang wanita berusia 41 tahun Saya punya kebiasaan tidur siang dok Tapi terkadang gak sempat tidur siang Kok langsung pusing? Saya punya kebiasaan tidur siang dok Tapi terkadang gak sempat tidur siang Kok langsung pusing? Bahkan sempat muter-muter Pusingnya dan juga sampai masuk angin Itu kenapa ya dok? Atas jawaban dokter kami Ya bisa penyebabnya karena gak tidur siangnya Atau mungkin penyebab lain gitu Jadi gak mesti juga langsung dihubungkan dengan Oh karena gak tidur siang Biasanya tidur siang Langsung saya jadi pusing Muter-muter Migren Ya gak juga Jadi banyak faktor Banyak faktor Dilihat makannya bagaimana Semalam tidurnya bagaimana Berkualitas tidak Kemudian capek tidak Barangkali kelelahan Seperti itu Jadi banyak faktor Multifaktor ya Ya tapi Kalau tidur siang itu gak Nganukong Gak mutlak harus gitu Cuma kalau misalkan ada seseorang yang memang Kesaharianya Kok bisa menyisihkan tidur siang ya baik Begitu Tapi Tapi kalau pegawai ya gak bisa Gak bisa Kalaupun ada istirahat Kan dok tidurnya di jam istirahat Nah istirahat Lalu dipakai sholat dan makan Bisa Bisa langsung dipecat Jadi Bahkan ada orang yang gak boleh tidur siang Gak boleh tidur siang Orang yang sulit tidur malamnya Oh gitu Iya Dan sekarang gini Oh iya kenapa ini dok Saya juga mau tanya Kalau ada orang sering tidur siang itu malamnya kadang Tidurnya larut Tidur Ya normal kan begitu Oh gitu ya Normal begitu Itu biasanya tidur siangnya berlebihan Kalau tidur siang itu Ya sebentar saja Jangan tiga jam Jangan tiga jam Itu bukan tidur siang namanya Sejam pun kelamaan Kelamaan Karena menggakuk produktivitas Jam satu sampai jam dua Cukup itu kan Setengah jam saja Setengah jam Oh iya Enak Masih pusing gitu Bangun langsung pusing gitu Jadi Kalau tidurnya kebanyakan Justru malah Barefek buruk Karena pasti nanti Tidur malamnya akan sulit Iya Jadi Ada beberapa orang yang memang Kalau bisa hindari tidur siang Hindari tidur siang Bagi mereka yang sulit tidur Nah Jadi Supaya untuk mendapat Kualitas tidur yang baik Di malam harinya Maka ya Sudah Buat lelah saja Kalau udah ngantuk siang Gimana dok Buat lelah Cari kegiatan Cari kegiatan Bahkan Lelah itu Obat tidur yang baik Lelah Jadi gini Kalau ada Kepasan kami Dok Kami sulit tidur Minta obat tidur Ya saya gak langsung Kasih obat tidur Gak dikasih obat tidur Karena Kasih obat tidur itu Justru malah nanti Malah justru Membuat masalah baru Kecuali memang Orang-orang yang Membutuhkan tidur Karena sakitnya ya Tapi kalau Orang hanya sulit tidur Kok minta obat tidur Kalau diberikan obat tidur Pada orang tersebut Bikin masalah baru Karena Kalau minum obat tidur Apa gak Berefek Iya Masalah baru Karena apa Nanti dia akan terbangun Sugesti Kalau saya gak minum obat tidur Saya gak bisa tidur Itu bahayanya Bahayanya Begitu Jadi lebih baik Obat tidur adalah Ya ini Yang sering kami sampaikan Ke pasien Satu Anda harus lelah Jadi kalau Anda seharian duduk Di depan televisi Megang koran Begitu kan Sambil ngomentarin Ini itu Ringan sekali kan Ya itu tidak ada lelah Sehingga ya Biasanya sulit tidur Begitu Jadi kalau ingin tidur Nyenyak Buat lelah Buat lelah Iya Kemudian kena sinar matahari Sinar matahari itu Ada Ada dia mengaktifkan hormon Yang hormon itu Bisa membuat nyenyak tidur Bang Yos Iya Jadi kalau Bang Yos Habis panas-panasan Kemudian Duduk sejenak Di bawah pohon rindang Pasti ngantuk Langsung 5 menit tidur Memang normalnya Begitu Normalnya Begitu Saya sering Nyenyak Seperti itu Ya Normal Bang Yos Jadi sinar matahari itu Dia mengaktifkan hormon-hormon Yang membuat nyenyak tidur Jadi kalau Bisa buat terapi Jadi kalau ada orang Yang sulit tidur Ya silahkan Anda Lelah Kemudian kena sinar matahari Gitu ya Nanti akan Mendapatkan Kualitas tidur Yang lebih baik Seperti itu Capek Lelah Buatlah Anda Capek Lelah itu Abad tidur Lapar itu Ya Lauknya makan Seperti itulah Sangat sederhana Buat orang-orang Yang ada yang Seperti itu prinsipnya Aduh Makan apa ya Enaknya sama apa ya Ya sama lapar Sama lapar Pasti enak Kalau belum lapar Mau makan sama apapun Ya enaknya Enggak enak Nah ini Buat Anda yang Enggak suka sayuran Ya usahkan lapar Betul Laper dulu Kalau lapar dulu itu Nanti yang ada di depannya Itu dimakan Bang Yos Yang ada di depannya Pasti Dimakan Semua ya Ya tadi Ada juga Selain Minum lemon Ada menghirup uap Dan semangkuk air panas Dicampur minyak kayu putih Atau mentol Ini juga katanya Untuk bisa meredakan hidung Yang tersumbat Memaksudkan kepala lebih tinggi Ketika tidur Dengan menggunakan bantal tambahan Juga untuk melancarkan Pernapasan Oh begitu ya Jadi Apa namanya Menggunakan bantal tambahan Untuk melancarkan Pernapasan Maksudnya gimana dok Ya intinya Cari ternyaman Itu aja Kalau Bang Yos Enggak nyaman dengan Dua bantal Ya jangan Nanti malah Malah justru Enggak bisa nyenyak tidur Malah sakit ini Iya Jadi cari ternyamannya saja Itu kebetulan yang nulis Adalah yang nyaman dengan Bantal tambahan Begitu Jadi cari nyamannya Cari nyamannya Ada Ya kalau Kalau ada orang nyaman Dengan Kalau tidur Miring ke kanan Itu yang terbaik Ya karena Dok Itu hanya mitos Atau memang dari medis Bisa dibuktikan Dok Baik Bisa dibuktikan dengan medis Karena gini Jadi letak jantung kita itu Ada di Kanan Ada di kan Ada di kiri Ada di kiri Jadi kalau Kalau kita miring ke kanan Jantung kita itu ya Relatif Lebih Tidak terbebani oleh Kan ada di rongga kanan kita Ada liver Ada liver Kemudian kalau gemuk ya Makin Bebani juga Kalau miring ke Kiri Malah Jantungnya Tertekan Ya Ya itu Apa Kalau mau kita analisa medisnya Cuma kadang-kadang Karena gak Gak terlalu bermakna efeknya Ya Orang ya Ya suka-suka Nyamannya aja kemana gitu Seperti itu Suka-sukanya kemana Ya Kalau bisa Mulai saat ini Kita Sambungkan Semua yang kita lakukan Ada sunahnya Tidak gitu ya Sunahnya tidur Oh miring ke kanan Miring ke kanan Betul Miring ke kanan Ada yang bilang Kalau tidur terlentang Juga bikin air mudah Betul gak Itu mitos Atau apa Fakta Tergantung Tergantung Kalau tidurnya terlentang Mikir utang Ya cepet tua Tapi kalau Tidur terlentang Saya mikirin Syukur Alhamdulillah Sehari ini Selamat Walaupun saya Mungkin Belum mampu sholat banyak Tapi setidaknya Saya tadi gak maksiat Alhamdulillah Ya Allah Keren Tidurnya nyenyak Mengampuni semua Yang Tidur terlentang 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 Tidur terlentang